Halo, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah bergabung di acara webinar kita pada hari ini. Jadi di acara webinar hari ini dengan judul The New Norm of Office Workspace yang diadakan oleh PT Gosensuari Indonesia dan juga PT Dua Permata Mulia. Jadi saya ditemani oleh Bapak Marshall di sebelah sini. Silahkan Pak Marshall. Halo semuanya teman-teman. Terima kasih sudah turut hadir di acara webinar kita kali ini. kerjasama antara AVER dengan SURE. Di sini kita akan mengkolaborasi ke sistem yang benar-benar baru di dunia E-Pro E-B. Berdasarkan? Ikuti terus sampai habis. Siap Pak Marshall. Jadi di sebelah saya juga ada Bapak Faldo di sini. Silahkan Bapak Faldo. Halo semua. Saya Faldo dari Tegosen, Sore Indonesia. Oke jadi nanti materi dari SURE akan dipresentasikan langsung oleh Bapak Faldo. Dan juga selain Bapak Faldo di sini ada Bapak Malik dari PT Dua Permata Mulia. Silahkan Bapak Malik. Halo. Saya dari PT Dua Permata Mulia di sisi kamera AVER. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami informasikan kepada teman-teman untuk menggunakan nama sesuai dengan pada saat registrasi. Dan juga untuk mematikan microphone dan juga kamera. Terima kasih. Mungkin kita mulai aja nih ya Mas Marshall ya webinarnya ya. Iya benar. Kayaknya banyak para hadirin yang sudah mulai penasaran nih. Dengan apa topik yang akan kita bahas. Jadi langsung aja kita mulai. Bapak Faldo, Pak Malik silahkan dimulai. Silahkan Bapak Faldo dulu kali ya. Iya Bapak Faldo dulu. Bapak Faldo silahkan. Oke, disini kami akan membawakan webinar dengan judul New Norm of Office for Space. Nah, seperti yang kita ketahui, masih di era pandemi sekarang ini, kebutuhan virtual meeting sudah menjadi kebutuhan yang umum dan banyak dicari oleh semua kalangan. Mulai dari untuk pemerintahan, korporat, bahkan sampai institusi pendidikan. Nah, untuk menjawab kebutuhan tersebut, Shure telah menciptakan suatu seri produk yang dinamakan Shure Ecosystem, perangkat solusi end-to-end. Mulai dari perangkat input, yaitu microphone, perangkat tengah atau DSP, sampai ke perangkat keluaran atau speaker. Nah, seri ini juga sangat scalable sekali. Jadi, dia bisa disesuaikan dengan berbagai kebutuhan. Dari untuk uang meeting kecil, untuk uang conference besar, ataupun untuk uang kelas. Nah, bagi orang-orang IT, pasti juga menanyakan dari segi keamanan-keamanan sendiri, gimana sih? Nah, seri Shure ini juga sudah menjadikan enkripsi end-to-end, yang menjamin keamanan selama meeting berlangsung. Dan semua perangkat Shure ini juga sudah menggunakan koneksi, yaitu kabel network atau kabel LAN, Jadi, dia sangat mudah untuk di-install ataupun maintenance. Nah, untuk perangkat-perangkatnya, pertama dari microphone, kita ada MX-A310, itu adalah microphone table array yang di taruh di meja. Kita dapat 4 loop yang bisa diatur sesuai kebutuhan. Nah, dan ini sangat cocok untuk ruang-ruang meeting kecil ataupun medium. Lalu, di atas saya kita ada MX-A710, itu linear array microphone. Dia ini salah satu microphone yang fleksibel juga, karena terdapat beberapa, bisa ditempatkan di berbagai penggunaan seperti bisa ditaruh di meja, dipasang di tempo, menggunakan standing mic, atau standing bracket, atau bisa juga digantung di ceiling. Lalu, kita juga ada konektinya itu MX-A910, ceiling array microphone. Ini adalah microphone yang dipasang di ceiling, dan ini salah satu microphone yang sekarang paling banyak di cari. Karena dia ada 8 loop yang bisa disesuaikan, dan dia bisa untuk pengguna di ruang yang medium ataupun ruang-ruang yang besar. Lalu, untuk perangkat tangan atau perangkat prosesornya, kita terdapat dua pilihan, yaitu MX-Room dan B300. Untuk MX-Room ini, dia adalah software yang disel di komputer, dan B300 adalah wujud hardware yang dilihat di gambar. Jadi, kalau untuk kebutuhan meeting yang menggunakan komputer yang dedicated, atau mungkin pakai display yang sudah ada komputernya, bisa diinstalkan MX-Room. Tapi kalau meetingnya mungkin mau menggunakan, mau bawa laptop sendiri, bisa pakai pilihan B300. Kemudian, ada lagi kita speakernya yaitu MX-A5, network speaker. Nah, di speaker ini, dia untuk power dan audionya juga menggunakan kabel LAN atau network. Jadi, dia sangat bisa menghemat untuk kebutuhan kabel audio, dan dia juga sudah tidak membutuhkan amplifier lagi. Nah, dan semua perangkat-perangkat ini sudah tersertifikasi oleh berbagai platform online meeting, seperti Microsoft Teams, Zoom, Cisco. Mereka juga bisa digunakan di platform meeting lain juga, seperti Google Meet, BlueJeans, dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh pemasangannya, pertama kita ada, masang di front meeting kecil. Di sini bisa pakai pilihan microphone MX-A310, lalu bisa menggunakan Intel MX-Room jika memakai komputer yang dedicated, atau bisa juga pakai pilihan B300, jika mau menggunakan laptop sendiri. Lalu dari speaker-nya kita menggunakan MX-A310, ini adalah contoh pemasangan di ruang meeting yang kecil. Kemudian, untuk ruang meeting medium, mikrofonnya kita ganti menggunakan MX-A710, kalau menggunakan Telemicroom atau B300, lalu speaker-nya pakai MX-A310, dan ada tambahan yaitu MX-A Network Mute Button. Nah, kenapa di sini ada mute button? Karena berbeda dengan si MX-A310. Gimana, mikrofon MX-A310 ini sudah memiliki tombol mute, Tuhan, dari si mikrofon. Sedangkan untuk MX-A710, karena dia mungkin bisa dipasang di meja, ataupun bisa ditembok, ataupun digantung di atas, stand-in juga tidak ada, kita memiliki tombol mute. Jadi, di sini kita menggunakan tambahan yaitu kemudian, ini contoh di ruangan yang large, mikrofonnya kita ganti menggunakan MX-A910, lalu bisa pakai LMX Room, speaker MX-A5, dan mute button. Nah, selanjutnya dari contoh tiga ruangan tadi, yang namanya meeting online, ada satu perangkat tambahan yang tidak boleh terlewat, yaitu kamera. Nah, Shure sendiri juga sudah bekerja sama dengan berbagai brand yang bisa mengintegrasikan kamera tracking dengan mikrofon dari Shure. Salah satunya itu dari Aver. Nah, di sini kita mengundang Bapak Malik untuk bantu menjelaskan gimana sih caranya si mikrofon dari Shure ini bisa terintegrasi dengan kamera tracking. Oke, Pak Malik bisa panggung mulai. Baik, terima kasih untuk sempat tanya dari Pak Faldo. Di sini, jadi Aver membawa voice tracking untuk Pro-AV kameranya. Dan di sini untuk integrasinya dengan Shure ada di seris MS-A 910, 710, 310, dan Intel Max P300DSP yang sebagai kontrolnya. Oke, di sini ada gambar untuk MS-A 910, yaitu untuk Max ceiling-nya. Diintegrasikan pada ruang meeting yang middle untuk suasananya untuk ceiling-max biasanya. Oke, di sini untuk menjembatanin si Max dengan kamera, kita perlu aplikasi namanya PTZ-Link untuk dari sisi ever-nya. Di sini ever-ptz kamera itu di-tracking berdasarkan aplikasi PTZ-Link tersebut. Jadi, bisa di-download di Mac OS maupun Windows OS. Jadi, di sini fungsi dari PTZ-Link aplikasi sebagai trigger Mac untuk load preset point kamera. di sini ada connection diagram perangkatnya. di sini ada ever-ptz link sebagai server side atau kontrolnya di-koneksikan ke suite atau hub yang satu jaringan dengan kamera maupun microphone tersebut. Di sini penampakan untuk setting software server PTZ-Link bisa support ke PC maupun Mac. Jadi, voice tracking untuk preset untuk sistem kerjanya. Dan juga sudah support IP-based control dan juga mudah untuk pengintegrasiannya. Tidak perlu program ataupun bikin program untuk men-trigger si Mac ataupun kamera di sisi programnya dan juga tidak perlu biaya lesson atau tambahan lainnya. Saya ada pertanyaan Pak Malik. Jadi, kalau sudah pakai si Afer ini, dia sudah tinggal pasang aplikasinya, terus masukinnya berarti sudah tinggal bikin preset dulu dari kamera, pasang-pasang misalnya pakai kamera yang mana diumpukan ke microphone yang mana. Iya. Sebetulnya. Kalau mau gabungin kamera, perlu ada perangkat control system yang perlu ada programming segala macam yang buat manggil-manggil presetnya. Ini bisa langsung dari aplikasinya, Pak. Oh, ya. Benar-benar. Kalau dari sini, yang terpenting adalah ada aplikasinya dan satu jaringan antara Mac dengan sisi kameranya. Jadi, di software tersebut tinggal masukkan IP kamera maupun IP Mac-nya. Jadi, di situ ada kontrol yaitu untuk channel berapa, channel berapa di sisi Mac-nya. Bisa setting mau dilarikan ke preset berapa yang sudah ditentukan area lokasi yang sudah dipreset kameranya posisinya di mana. Nanti akan ditrigger oleh si FRPTZ-Link untuk tembatannya. Oke. Dan untuk aplikasi FRPTZ-Link ini juga support multiple kamera dan mikrofon, Pak. Berarti bisa beberapa kamera bisa dipasang secara langsung, Pak. Jadi, misalnya di ruangan ini kan untuk saat ini terpasang dua kamera dan dua sistem Mac berbeda ya. Jadi, ada Mac-Silling MX-A910 dan satu lagi Mac-Boundary yang dikontrol oleh V300 dari sisi Pak Marshall maupun Bini. Betul sekali. Untuk saat ini, saya menggunakan sistem Shure dengan microphone ULX-D. Kalau bisa dilihat mungkin seperti ini gambarnya ya. Seperti gimana, Pak? Mac-nya seperti mouse ya kelihatannya ya. Bundri ini namanya. untuk selanjutnya, jadi di Ever ini untuk Pro AV kameranya ada beberapa tipe kamera yaitu ada PTC 310U, ada PTC 310, ada PTC 330, PTC 500S, PTC 115, PTZ 310N, PTZ 330N, dan PTZ 310. Untuk PTZ 310N ini sudah support NDA. Dan untuk seris PTC 310 sampai 330, dia support resolusi 4K. Dan untuk yang Full HD-nya di seris PTC 310. Oke, untuk PTZ 500S, dia dual lens, ada PTZ lensa dan panoramic lensanya, itu dual lens atau tracking. Dan ini untuk Ever Pro PTZ kamera lebih spesifikasinya. Jadi di sini ada seris PTZ 310 atau PTZ 330 tipe-nya yaitu single lens PTZ kamera. Dari resolusinya Full HD untuk zoom-nya tergantung tipe ada 12x atau 30x optical zoom. Untuk video output-nya dia ada SDI, HDMI, dan USB 2.0 yang bisa langsung connect sebagai input video kamera pada PC atau software conference sebagai input kameranya. Untuk dari sisi port lainnya ada PoE plus internet port RS 232 dan Vizca atau IP. Dan untuk seri PTZ 310U atau PTZ 310H dia juga single lens PTZ kamera untuk dari resolusinya sudah support 4K dan untuk video output-nya dia sama dengan PTZ 310H support SDI HDMI USB 2.0 yang bisa langsung connect ke PC dan untuk dari zoom-nya bergantung dari tipenya untuk 310H 12x optical zoom dan untuk 330H untuk 30 optical zoom nya oke untuk NDA opsional mau sedikit nanya nih untuk yang sedang kita pakai saat ini di ruangan ini ya buat webinar ini tipe-tipe apa aja ya untuk saat ini kita pakai 2 kamera yaitu serisnya PTZ 330 dan PTZ 115 ada alasan khusus kenapa di webinar kali ini Bapak mau menggunakan tipe ini Pak untuk alasan khusus kita kalau untuk PTZ kenapa saya mau pakai PTZ 115 disini kan support 2 lens untuk kameranya jadi kenapa itu kita bisa lihat dia itu ada 2 output Pak jadi 1 panoramik 1 PTZ seperti ini saya bisa lihat nah ini untuk tampilan panoramik panoramiknya oke untuk yang berikut ini untuk kamera PTZ jadi kalau teman-teman penasaran kok bisa ya dibelah jadi 2 tampilannya disini kita ada alat khusus lagi untuk video metrik video switchernya bisa dibilang ya jadi bisa ngebagi 2 tampilan dari 2 kamera yang berbeda tapi digabung jadi 1 frame yang sama wah keren banget ini oke kayaknya selesai dari slide ini pasti ada topologinya kan ada tapi coba selain itu kita sebelum masuk topologi mungkin Pak Malik mau menjelaskan tentang apa sih benefit dari integrasi dengan sistem AVR ini oke jadi untuk ever benefit untuk integrasi ke Sur Meku nya ini jadi bisa kita koneksinya bisa beragam pilihan kamera terus simple dan efektif untuk dari cara settingnya juga mudah seperti yang tadi tinggal masukkan masukin IP nya dan tinggal setting preset kameranya dan tanpa alat atau device tambahan seperti control unit atau lainnya sebagai alat kontrol kamera atau mic nya dan juga tersedia video output untuk integrasi ke PC atau laptop dan untuk solusi ini juga sangat cocok buat meeting room utama command center ruang kelas atau aula dari penjelasan benefitnya Pak Malik sendiri ini kayaknya kita bisa menghilangkan beberapa change barang yang diperlukan untuk menggunakan fitur tracking ya benar keren sekali ini tanpa perlu device tambahan jadi untuk misalnya ada satu PC tinggal install software dia sudah bisa mengontrol Mac maupun kamera dalam waktu kurang lebih 30 menit untuk settingnya cepat berarti itu untuk teman-teman para sistem integrator atau tidak user cepat dalam instalasi itu salah satu hal yang penting lebih cepat diinstalasi lebih cepat lebih cepat lagi keluar ini yang tadi sudah sempat dibahas sama Pak Marshal untuk video switchernya disini ada EFAR SB520 itu sudah support record, stream dan broadcast dan sudah jadi satu box tersebut jadi disini ada backpanelnya ada beberapa input jadi disini video inputnya ada berupa SDI 2 SDI 2 HDMI dan untuk outnya 1 dan untuk audio inputnya ada macam-macam ada SLA mic untuk 3,5 ya dan juga support control by RS 485 dan ada juga LAN LAN A maupun LAN B ini sebagai access web atau internet yang misalnya buat streamer atau kontrol web GUI untuk setting si SB520 jadi unit SB ini yang bikin sekarang tampilannya kamera jadi 2 gini ya benar jadi si SB yang menggabungkan 2 kamera jadi 1 1 layar 1 layout jadi bisa pilih mau tampilannya kamera A aja apa kamera B bisa lebih atau digabung set by set seperti ini atau juga bisa VIP kayak gini tergantung kebutuhannya sih pengennya kayak gimana bisa di setting jadi tidak hanya simple solusi yang diberikan oleh Afer dan Sure ini tapi bisa scalabilitas bisa dikembangkan dengan kebutuhan-kebutuhan lain jadi tergantung misalkan mau di side by side ataupun di VIP semua bisa di handle oleh Afer dan juga bisa diintegrasikan langsung dengan Sure Oke disini ada untuk saat ini skematik pemasangan yang untuk acara webinar seperti ini disini ada Mac MXA 910 jadi dari MXA 910 dilangsung terkoneksi ke switch lalu ada VLXD dan P300 sebagai perangkat tengahnya jadi kalau dibilang si VLXD ini dia sudah support dengan yang namanya audio dante yaitu digital audio through ethernet atau audio digital menggunakan kabel ethernet dia sudah terkoneksi secara sistem jadi kalau teman-teman apa yang tahu ini sebenarnya si VLXD ini terkoneksi dulu ke si P300 baru kemudian bisa di tracking oleh si kamera dan dari segi kameranya Pak dari segi kamera kurang lebih sama yang terpenting adalah si kamera connect ke satu jaringan dulu dengan FXA maupun V300 nya untuk timbatan selanjutnya yaitu dikontrol dari laptop atau komputer dengan FRPTZ widget link itu untuk kontrol voice tracking dan untuk dari segi output gambar kita masuk ke SB520 untuk menggabungkan dua kamera jadi satu layar jadi dari SB520 sampai keluarannya berupa HDMI di-convert ke USB masuk ke PC kurang lebih seperti itu dari dilihat topologinya aja udah simple banget simple solution jadi kalau bisa dilihat ini memang benefit banget untuk ruang-ruang meeting di masa yang akan datang ataupun setelah tahun-tahun ini kan memang trendnya itu dimulai untuk voice tracking sebenarnya sudah sejak lama cuman integrasi yang comprehensive dengan microphone itu mulai digagas di tahun-tahun terakhir ini mungkin di tahun 2022 ke depan ini akan lebih banyak permintaan seperti ini dan dengan solusi yang sesimpel ini wah gila sih ini mungkin sebelum masuk ke tanya-jawab bisa mungkin Pak Marik bisa tolong tunjukkan contoh ini kali apa penggunaan si PTZlink di sini pilahnya untuk di sesi PTZlink software-nya di sini add your device jadi di sini kita masukkan IP kameranya berapa habis itu untuk kamera akun dan kamera password-nya seperti yang kita masuk ke web WI-nya atau web setting-nya untuk default-nya admin-admin tapi kalau sudah diubah kita samain lebih seperti itu dan untuk sisi Mac-nya juga sama masukin Mac IP-nya berapa misalnya yang koneksinya ke MX-A jadi masukkan IP-Mac MX-A 910-nya kalau untuk koneksi ke P300 kita masukkan ke IP-Mac P300 untuk device name kita bebas mengasih nama apa nih misalnya integrasinya si kamera ini dikoneksikan dengan Mac apa gitu misalnya PTC 5 eh PTC 115 dengan Mac MX-A 910 seperti ini kita lihat nah disini ada trigger posisi channel-nya disisi saya ini trigger untuk channel 2 untuk disisi Pak Faldo mungkin boleh dicoba Pak bicara Pak nah ini di sisi Pak Faldo adalah posisi channel 1 dan untuk yang satunya lagi jadi disini bisa mengontrol multi kamera maupun Mac oke ini saya coba ke sisi Mac lainnya oke disini ada seri PT Z330 dengan P300 untuk Mike Boundary ya Pak boleh dicoba oke sekarang saya mencoba dari Mike Boundary saya saya berada di channel 5 disini halo semuanya mungkin rekan saya Ibu Vine halo semuanya saya ada di channel 4 disini kalau lebih begitu kalau mau tahu IP nya si kamera gimana ya untuk tahu IP kamera ever nah untuk tahu IP kamera ever kita bisa download namanya IP vendor USB kamera ever berarti itu khusus untuk si ever nya ya itu ada di link ever global kurang lebih aplikasinya seperti aplikasinya itu gratis untuk aplikasinya gratis Pak tinggal download di link ever itu salah satu yang terpenting oke ini simple solution tapi pertanyaannya resensinya bayar atau tidak tapi berarti gratis ya gratis Pak tanpa biaya license maupun apa tapi dikhususkan untuk produk ever bisa di integrasikan dengan kamera lain oke siap sekipun udah sama-sama IP ini sangat dipermudah ya dengan aplikasi betul sekali dengan adanya aplikasi itu dan bahkan ini tidak usah berbayar dan ini udah selamanya ya sekali di install dalam satu komputer udah disitu aja seterusnya ya iya tanpa ada namanya trial atau apa kan biasanya ada license tuh yang trial 30 hari ini tidak oh keren keren oke kayaknya sih ini udah banyak pertanyaan nih ya mungkin kita buka aja sesi pertanyaan jawab kali ya Bu Bina oke boleh dibacain kali Pak Marshal oke pertanyaan dari Ivarri Mustafid integrasi mic dengan kamera tracking itu berdasarkan sumber suara saja atau bisa mengenali siapa yang sedang berbicara ayo untuk Pak Malik atau Pak Falu bisa dibantu gimana Pak kalau dari sisi kamera kalau dari sisi kamera dari sisi kamera itu sebenarnya balik lagi Pak kita kan yang untuk setting pertama dari sisi mic nya nih kita hanya menerima trigger dari sisi mic berarti trigger nya cuma dari suara ya dari suara jadi dari sisi mic mungkin ada settingan kayak loop ya dari loop itu nanti kita setting posisi preset nya dimana nih misalnya channel satu channel satu itu posisi dimana kita preset nih posisi Pak Falu misalnya channel satu saya preset arahkan preset satu antara posisi Pak Falu begitu cuma buat tampilan berarti nge-trigger cuma pokoknya ada sumber suara siapapun itu udah ke-trigger dia tapi kalau salah preset pun juga bisa berubah Pak misalnya nih channel channel satu tapi preset nya diisi preset dua preset dua kan jangan ada di saya itu bisa kayak gitu bisa silang gitu jadi harus dipastikan lagi jadi jangan sampai ketukar channel dengan preset nya jadi emang concern nya adalah ketika tahap setting dan instalasi disitu pentingnya jadi bener-bener harus teliti untuk penempatannya posisinya gitu jadi biar nanti tidak tertukar kayak nama sinetron ya oke kita lanjut ke pertanyaan kedua ya yang kedua yang Bapak Ferry lagi ya pertanyaannya konfigurasi multi kamera apakah bisa dijadikan sorry bisa dijalankan voice tracking secara bersamaan dan tambahan lagi masih di bawah pertanyaan di Pak Ferry juga PTZ nya apakah support presentation kamera untuk PTZ presentation kamera dalam arti gimana presentasi kamera apa nyolot bahan presentasi apa gimana bisa dijabarin kalau sebagai presentation kamera selamat sore saya very presentasi kamera ada seorang guru biasanya dosen bergerak terus apakah kameranya bisa tracking moving mengikuti gurunya atau hanya sebatas voice saja baik-baik untuk ini lebih ke arah bukan moving camera jadi voice tracking jadi komosisian kameranya juga preset itu disettingnya untuk static posisi kayak di awal udah dibikin dulu posisi awal maunya disini terus posisi selanjutnya disana jadi udah diatur dari awal jadi bukan ngikutin Pak jadi berdasarkan preset static posisi udah dibikin preset di awal posisi satu sini dua sini terus tinggal dari mikrofonnya mau triggernya mau dari mana gitu ya mungkin pertanyaan Pak Ferry konfigurasi multi kameranya apakah bisa dijalankan face tracking secara bersamaan bisa dijalankan secara bersamaan bisa bersamaan seperti yang sedang kita lakukan saat ini dalam arti bersamaan ini gimana nih Pak nah berbarengan sama-sama tracking atau bergantian dia hanya men-trigger siapa yang terakhir ngobrol jadi misalnya jadi ketika Bapak ngobrol ya terakhir Bapak yang akan di-tracking tapi ketika saya yang terakhir ngobrol maka saya akan di-tracking dari sisi kamera tapi kalau misalnya konsepnya kayak dua kamera ini kan bisa berbeda nih ya soalnya bisa banyak preset yang bisa dikembangkan ya misalnya saya Mama Pak Faldo di-tracking sendiri ngobrol dari sisi Bapak ngobrol pun sendirian juga sebenarnya bisa jalan sendiri kalau dua kamera tapi kalau satu kamera ya tetap ngikutin siapa yang terakhir ngobrol ya itu yang akan jadi ada pertanyaan sendiri nih ini apa kalau kamera ini dibikin presetnya bisa berapa banyak kalau dari sisi preset bisa sampai 250 Pak 250 kameranya itu kalau misal pakai dua kamera juga tetap 250 yang seluruhan oh enggak kalau dari segi aplikasi FRPTZ link dia hanya menyediakan karena kan dia keterbatasan channel ini Pak jadi maksimal 8 jadi yang kemungkinan kita pakai cuma 8 preset begitu kalau pun mau integrasi yang lebih banyak itu bisa kita coba di POC lagi untuk bagaimana cara karena sistemnya juga ini mungkin baru launching ya jadi masih banyak pengembangan berikutnya yang bisa kita eksplor jadi mungkin kalau misalkan ada banyak pertanyaan dari para hadirin mungkin bisa main nih ke kantor Gosen atau ke kantor Afer jadi nanti kita bisa barengan ada ide apa bisa kita kembangin bersama untuk instalasi instalasi yang lebih keren lagi oke untuk Pak Ferry semoga menjawab pertanyaannya selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Wimanda Mustopo user interface switching Afer B520 apakah menggunakan aplikasi Windows Space atau Android atau iOS SB520 B520 oh SB520 sebenarnya untuk untuk outputnya sendiri HDMI kenapa bisa connect ke PC itu karena di convert lagi dari HDMI ke USB menggunakan HDMI capture jadi kalau balik lagi kalau untuk support ke Android ataupun Windows itu tergantung dari HDMI capture-nya atau bisa kayak gitu sih Pak oke Bu Wimanda semoga menjawab pertanyaannya lalu ada pertanyaan dari Bapak Fary Mustafid berapa jarak maksimal posisi kamera atau mic dengan pembicara atau sumber suara wah ini kayak pertanyaan untuk Bapak Faldo nih boleh dibantu Pak Faldo kalau untuk microphone ya kalau si MXA 910 ya cukup sekitar untuk ruangan 9x9 tapi kalau akustiknya bagus mungkin bisa jarak tangkap microphone lebih luas kalau untuk kameranya untuk kameranya kita lebih menyelesaikan lagi Pak kita yang menggunakan itu kamera apa nih untuk kamera yang PTC 310 kan 12x optical zoom dia bisa mencakup jarak kurang lebih 15 meter maksimal dan untuk 15 meter ke atas kita bisa apalagi ke series PTZ atau PTC 330 untuk di 30x optical zoom penjelasan yang menarik menarik kalau misalkan dilanjutin kayaknya bakal panjang waktunya kita lanjut lagi untuk Bapak Fahri Mustafid semoga terjawab pertanyaannya untuk Ibu Wimanda ada pertanyaan lagi kalau situasi meeting sedang kondisi perdebatan panas paling memotong dan tidak bergantian bicaranya bagaimana sistem autotrackingnya akan berjalan kalau untuk perdebatan sebenarnya perdebatan itu kan lebih ke arah suara berbarengan dan sedangkan di software ini kan nanti ada trigger siapa yang ngomong terakhir jadi misalnya debat tapi kalau debat yang ngomong terakhir itu tetap ngobrol pasti yang diikuti yang terakhir tetap sistemnya vivo ya first in first out tapi diusahain jangan sampai berbarengan saja nanti kan kamera juga bingung dan itu pun di FRPTZ link makanya kenapa ada settingan namanya delay supaya tidak terlalu cepat untuk berpindahnya disitu bisa disetting dari 0,5 detik 1 menit atau sampai maksimal itu 5 menit jarak perpindahan trackingnya misalnya dari saya atau Pak Faldo supaya tidak membingungkan kalau terlalu cepat agak bingung makanya kasih jedet setiap ngobrol baru gerak supaya tidak biar audiensnya juga tidak pusing melihat kamera di kanan di kanan kiri supaya tidak tektarkan gerakan kiri kalau disini saya sama Mas Marshall sebenarnya sebelahan ini berapa detik delay-nya kalau untuk saat ini saya setting di buah saya lihat dulu ya sekitar 2 detik disini untuk P300 nya 1 detik jadi agak cepat kurang lebih 1 detik ketika ada yang ngobrol langsung tracking oke oke oh nah ini Ibu Mimanda menjelaskan ya si di live webinar saat ini kan digantikan satu-dua kamera oh mungkin ini pertanyaan buat software-nya ya kalau untuk software-nya yang AFRPTZ Link mungkin itu base-on-nya Windows ya Windows dan iOS tapi untuk pengaturannya si video switcher-nya ini sendiri dia lebih ke arah ini ya remote ya untuk mengendali si SB ini oh ya untuk SB520 ya untuk layout switcher-nya itu bisa pakai remote pakai remote disini udah ada gambar juga untuk gambar kamera input A kayak gini saya carain tampilnya A atau B dia ada 5 layout jadi bisa di setting nanti di web UI-nya tapi yang untuk 1-4 itu udah static gak bisa digobat dan untuk yang kelimanya itu bisa di customize misalnya 5 seperti ini bisa di customize nah ini cocok buat misalnya si pembicara sisi saya dan sisi yang sebelahnya untuk sesi penonton atau apa gitu dan untuk set-by-set juga bisa kontrol dari remote oke nah oh iya ada peta cerik Pak Ferry apakah SB250 bisa menggunakan kamera di luar brand PTZ oke apa PTZ untuk SB520 support untuk brand lain karena kan dia hanya mengambil input video berupa SDI ataupun HDMP gak spesifik maupun Bapak misalnya HDMI-nya mau dipakai buat input PC sebagai presentasi bisa kayak gitu sama halnya dengan ini ya microphone yang sedang dipakai ya ini bisa menggunakan microphone sure maupun dari berbagai macam seri dan bentuknya bisa MXA310 MXA1910 MXA710 bahkan sampai ke ULSD sampai diintegrasikan ke P300 ya yang diintegrasikan ke P300 nya oke mungkin dari teman-teman apakah masih ada penasaran gak nih untuk pertanyaan-pertanyaannya sepertinya masih belum ada pertanyaan lagi mungkin dari Pak Faldo ada tambahan atau dari Max Malik ada tambahan sedikit oke buat teman-teman ya kalau masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom chat dan kalau mungkin ada tanya mungkin dari segi kasus mau ada pemasangan di lapangan gimana mungkin bisa hubungi ke tim Gosin untuk dari segi mikrofon dan kamera bisa ke tim apa bisa untuk mau POC ataupun demonya bisa bicarakan ke tim kami dari dua permata untuk dari segi kameranya dari segi mic nya bisa kontak tim Gosin atau mau berbarengan bisa juga untuk integrasi demo langsungnya oke ada pertanyaan terakhir nih dari Pak Wimanda Mustopo tadi terlewat untuk integrasi mic ke affair hanya input IP address gimana nih mas oke ya untuk integrasi mic ke affair hanya berupa input IP bisa IP dari si kamera mungkin tadi cek pakai software itu ya dan IP dari si microphone untuk koneksinya dari IP masukin ke paper ptz bisa contoh kayak di ptz linknya tinggal tambahin kamera IP nya berapa yang sudah dijelaskan sebelumnya dan untuk kamera akun sama kamera passwordnya ini seperti ketika masuk web gui nya akar kamera jadi terus sama misalnya web gui nya password sama username sama password yang sudah diubah ya kita samain untuk kamera akun sama kamera passwordnya dan untuk mic yang akan di integrasikan juga dimasukkan untuk pvacename ini bebas supaya tidak lupa kita membuat sebagai monitor aja ya penanda mempermudah supaya ini koneksinya atau mana kayak gini misalnya P300 koneksi dengan kamera P330 supaya memudahkan kita untuk setting penamaannya berarti kalau mau di link satu kamera cuma untuk ke satu rangkat doang bisa bisa multiple oh satu kamera bisa langsung ke multiple device itu maksimalnya berapa mas maksimal lima lima device ya lima device lima device disini jadi misalnya mau satu kamera lima mic yang berbeda lima mic berbeda lima mic kontrol berbeda bisa oke ada pertanyaan lagi dari Pak Ferry mic-nya mic-nya apakah sudah support ANC ANC ini yang dimaksud apakah acoustic noise cancellation jika iya kita sebenarnya sudah sudah support tapi kita menyebutnya bukan noise cancellation kita menyebutnya noise reduction karena pada dasarnya microphone itu adalah perangkat input jadi tidak tidak bisa 100% di-cancel kalau 100% di-cancel berarti suara yang gak akan ke-pick up karena noise itu adalah bagian dari suara hanya berbeda dari frekuensinya jadi kita bisa meng-cut di frekuensi yang keberapa misalkan suara kayak ketokan ketokannya jika tidak terlalu kencang kita bisa atur dari ambang batasnya yang bisa dianggap sebagai suara orang atau suara manusia ataupun frekuensinya kita bisa pelajari dulu oh ini noise-nya kayak bunyi suara PC ataupun suara AC dia kan di kisaran di 20 Hz sampai di 100 Hz kita potong kita bisa mengurangi sensitivitas di frekuensi tersebut tapi kalau total kita meng-cancel noise-nya itu tidak bisa karena nanti tidak bisa kepikap suara orang yang berbicara jadi hanya bisa mengurangi kita bisa mengurangi dan kita bisa memotong di frekuensi yang berisik seperti itu oh untuk Bapak Wimanda Mustopo juga tadi ada nanya lagi untuk list mic yang compatible ada di website ya kamera yang bisa digabungi ke Afer oh iya ada-ada di website jadi tenang saja Pak Wimanda untuk seri sure lengkap semuanya bisa dikombinasikan jadi jika tertarik untuk produknya bisa langsung kontak ke Pak Marshal ataupun ke tim Pertanyaan lagi dari Pak Wahyu Pertanyaan lagi dari Pak Wahyu Budil Tomo software Afer PT Z-Link apakah harus tetap berjalan setelah setting pada saat pemakaian iya benar harus berjalan karena untuk trigger jembatan atau ini dari PT Z-Link jika di-close maka nggak akan berjalan jadi misal kalau lagi meeting tiba-tiba mungkin seri kecabut kalau meeting tetap harus open sebenarnya PT Z-Link ini kan bisa diminimis Pak jadi diminimis itu nggak mengganggu yang harus di-open dalam arti fullscreen karena ada software yang harus pop-up kan kelihatan sedangkan ini untuk software-nya itu ketika diminimis akan berjalan di belakang kayak tax tax bar ini nggak akan mengganggu banget jadi tetap dijalankan dan itu nggak harus satu PC dengan kamera yang dipakai conference misalnya RAM post-nya boleh atau PC lain yang misalnya ada PC yang sudah satu kontrol lama misalnya mau ditanam di apa yang kayak tadi hape 300 software itu kan terpisah mau dijadiin satu itu bisa untuk meetingnya pakai laptop sendiri kayak gitu jadi sama-sama jalan tanpa perlu ganggu si laptop yang dipakai conference wah sepertinya banyak banget yang bisa kita ulik dari penggabungan antara produk sure dan produk affair sendiri tapi sayang sekali kayaknya kita udah sampai di durasi terakhir apa besok bisa kita bikin yang 42-nya tergantung Pak Faldo dan Pak Malik oke sepertinya cukup kali ya untuk hari ini mungkin ada tambahan lagi untuk dari Pak Faldo atau dari Pak Malik kalau dari tim kami sih ya mungkin berharap ada demo atau apa untuk lebih memantapkan integrasinya atau untuk cara kerjanya mungkin dari sisi Mac maupun kameranya supaya lebih jelas lah daripada penasaran oke lebih enak ya memang kalau didemoin langsung dan lihat langsung barangnya oke ada Pak Fari nanya Pak Fari Mustafid kalau boleh diinfokan keunggulan brand affair dan sure itu apa mungkin kalau misalkan kita menjelaskan disini akan terpesan seperti subjektif ya bener tapi kalau misalkan Bapak penasaran keunggulannya apa gitu mungkin Bapak bisa main-main ke kantor Wosen disini kita ada sure experience entry bisa dicobain semuanya ya bisa dicobain bisa pelajar oh keunggulan kita seperti ini seperti ini tapi yang pasti karena saya sendiri yang sering melakukan pelajari sure dan mungkin Pak Valdo juga sering gitu kan ya kami bisa bilang kalau misalkan menggunakan produk sure itu enak makan enak tidur itu paling paling moto yang paling enak buat orang integrator enak makan enak tidur jadi kalau udah tidur malam-malam gak ada kerusakan itu udah bisa tidurnya nyanyak seperti itu mungkin dari pihak affair juga sama kenyaman kenyamanan itu yang penting Pak jadi mungkin keunggulan dari sure kalau dari saya sisi subjektifnya bisa berbicara produksinya itu enak makan enak tidur kalau di install seperti itu oke sepertinya mungkin dari Bapak Valdo ada tambahan untuk hari ini Pak udah oke sepertinya cukup ya Mas Marsal udah cukup ya ya dari saya juga sudah cukup oke oke kalau gitu kita tutup webinar hari ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di webinar hari ini jika ada kesalahan kata maupun ucapan kami mohon maaf dan jika ada saran-saran webinar ataupun pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya boleh chat di WA kita ataupun email ke markom at gosen.co.id nanti kita jawabin mungkin dari kita itu aja PT. Gosenswar Indonesia dan juga PT. Dua Permata Mulia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa sampai jumpa semuanya sampai ketemu lagi di webinar tetap semangat tetap semangat selamat menikmati